Puluhan korban intimidasi debt kolektor pinjaman uang online fintech Sabtu Siang melaporkan ke sentra pelayanan Polda Metro Jaya. Para nasabah ini merasa diteror dan dilecehkan oleh debt kolektor perusahaan keuangan tersebut. Ya, kasus ini berawal saat korban meminjam uang melalui aplikasi keuangan. Saat melewati jatuh tempo, nasabah mendapati pesan tagihan berupa teror dan pelecehan melalui aplikasi WhatsApp. Para nasabah meminta kepolisian serta pihak otoritas jasa keuangan menindak tegas para pelaku yang melakukan intimidasi pelecehan seksual secara verbal serta melakukan ancaman pembunuhan. Ancaman berupa intimidasi kalau misalnya kamu gak bayar, kamu harus berhubungan intim dengan saya, ini kata-katanya. Dari debt kolektor ayo rupiah, jadi ngajakin janjian untuk check-in hotel tepatnya dengan salah satu korban. Ketika kamu mau melayani saya, hutang kamu lunas.